Satgas Ops Damai Kartenskors Brimopolri berhasil mengevakuasi 15 pekerja puskesmas dari distrik Paro, Enduga, Papua, pasca pembakaran dan penyanderaan pilot oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Detik-detik evakuasi para pekerja ini pun berlangsung dramatis. Aparat gabungan bersenjata lengkap dengan sigap mengamankan para pekerja ke arah helikopter Polri. Proses evakuasi para pekerja ini dipimpin langsung oleh Kapolres Enduga AKBP Rio Alexander Panelewen pada Rabu, 8 Februari 2023. Proses evakuasi berlangsung dramatis, diawali dengan keberangkatan tim gabungan TNI Polri menggunakan helikopter dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Kabupaten Enduga. Saat tiba di distrik Paro, anggota TNI Polri bersenjata lengkap dengan sigap mengamankan para pekerja. Kemudian mengarahkan mereka menaiki helikopter. Nampak para pekerja berjalan setengah berjongkok ke arah helikopter, sembari membawa tas ransel berisi pakaian. Pangdam 17, Cendrawasih Maijen TNI Muh Salah Mustafa mengatakan, tim gabungan telah berhasil mengevakuasi para pekerja dari distrik Paro. Selain 15 pekerja, ada 3 orang warga juga ikut dievakuasi. Mereka kemudian dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan sebuah bus milik TNI AU untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton